Fadilah dan amalan luar biasa di bulan Rajab Yuk kita bongkar rahasianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber semuanya Sahabat mutiara kehidupan semuanya dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan bahagia Dalam kelancaran rezeki Barokah, sakinah, mawadda, warahmat Amin ya rabbal alamin Sebelum kita mulai kajiannya Tetap kita berpikir positif ya Dengan niat mengaji, mencari ilmu Ya lillahi ta'ala tentunya ya Bismillahirrahmanirrahim Kanzun Najahi wassurur ini nama kitab ya Nama kitab yang namanya Kanzun Najahi wassurur Yang mana di dalam kitab ini menjelaskan tentang doa-doa al-ma'surah Yang memang itu diambil dari hadis-hadis Yang bisa menyebabkan kelapangan dada, kelapangan hati ya Yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Ini langsung saja doa saat memasuki bulan Rajab itu Apa sih kita Doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana firajaba wa syahbana Wabalikna syahra Ramadan Ya Allah bariklana berkati kita Berkaya kita firajaba di dalam bulan Rajab ini Wa syahbana dan bulan syahban Wabalikna syahra Ramadan Dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan Wa a'inna ala syyami wal qiyami wa hifzil lisan Dan bantulah tolonglah kami ala syyami Agar bisa melaksanakan puasa wal qiyami dan ibadah Di dalam bulan Rajab itu Wa hifzil lisan dan menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang jelek tentunya Wa la taj'al hazzana min khul ju'a wal atsyah Dan jangan jadikan Hazzana bagian kita Di bulan Rajab itu Al ju' rasa lapar Wal asyarat Rasa haus Qala s.a.w. nabi muhammad s.a.w. bersabda Ada lima malam yang tidak akan ditolak doa di malam itu Yang pertama adalah Malam bulan pertama di bulan Rajab Dan malam bulan depan tentunya Dan malam Jum'at Ini setiap hari Setiap minggu Walaylatul fitri dan malam idul fitri Walaylatul nahar dan malam idul adha Ya tentunya Jadi lima malam itu adalah malam-malam Di mana doa kita insyaAllah Akan dikabulkan oleh Allah s.w.t Kemudian tasbah di bulan Rajab Atau wiritan yang ada di bulan Rajab itu Satu sampai sepuluh Itu kita membaca Subhanallahil hayyil qayyum Ya itu sebanyak seratus kali tentunya Kemudian dari tanggal 11 sampai 20 Rajab Kita baca Subhanallahil ahadis somat Itu juga seratus kali Kemudian yang terakhir adalah Subhanallahil ra'uf Itu juga dibaca seratus kali Ya dari tanggal 21 sampai 30 Rajab Ini wiritan-wiritan yang hendaknya kita amalkan Semoga bisa tentunya Nah kemudian Doa pada tanggal 27 bulan Rajab Yang mana ini adalah tanggal di mana Rasulullah s.w.t itu isrami raja Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah Ini as'aluka Aku memohon meminta kepada engkau Bimushahadati asraril muhibbin Dengan memandang rahasia-rahasia para pecintamu Dan dengan kesunyian Kesepian yang engkau khususkan kepada Sayyid al-Mursalin Pimpinan para utusan Dimana ketika engkau menjalankan beliau Di waktu malam ya Di malam 27 Ya dengan berkah itu Apa yang aku minta Misalnya Nah letak doanya disini ya Tadi itu masih tawasul-tawasul gitu ya Doanya adalah Antara hama qalbiyal hazin Engkau rahmati Engkau sayangi hati yang sedih ya Hatiku yang sedih ini Watuji badda'wataya akramal akramin Dan engkau mengijabai doa Mengabulkan doa Wahai zat yang maha mulia Wahai zat yang maha dermawan Seperti itu Nah Nah ini tertulis Tercatat di Risalah amaliyya ahli sunnah wal jamaah Barang siapa Yang membaca doa ini pada tanggal 27 rajab Dia mempunyai niat sesuatu Berkehendak sesuatu Maka insyaallah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa ya Berdoa tanggal 27 rajab Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi hidayah untuk berdoa di malam itu Amin Kemudian yang terakhir ini adalah Dibaca pada jumat terakhir bulan rajab Pada saat khatib berada di atas mimbar ya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Sebanyak 35 kali ya Ini tentunya bagi laki-laki Bagi Kak Maman-Kak Maman Kalau Kak Mimin biasanya kan gak jumatan Innaman Qura'a fi akhiri jumatin min rajab Barang siapa yang membaca Tadi itu Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Di akhir jumat bulan rajab Wal khatibu alal mimbar Sedangkan khatib itu ada di atas mimbar Ya Qumsan wa ta'ala tina marah Sebanyak 35 kali Fadilahnya apa? Fa'idahnya apa? La tangkoti'ud dirhamu min yadihi til kesalah Maka tidak akan pernah dirham Uang, uang, dolar Itu tangkoti'ud Terlepas darinya Atau terpotong dari tangannya Pada tahun itu Artinya orang itu tidak akan pernah kesulitan Uang, kesunyian uang Seperti itu Ya Bisa difahami ya Nah, jadi Intaha Wallahu'alam bisawab Wallahu'alam bisawab Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih tahu dengan Kebenarannya Nah, ini Wirit-wirit Kemudian amalan-amalan yang ada di bulan rajab ini Semoga kita semuanya Diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang Tidak berpuasa Atau tidak mampu berpuasa di bulan rajab Maka hendaknya paling tidak Kita mengamalkanlah salah satu dari wirid ini Siapa tahu Dengan fadilah wirid ini Dengan fadilah bulan rajab Keutamaan bulan rajab Hajat kita semuanya Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kelancaran hidup Diberi kesehatan Kemudian diberi kenikmatan Yang berkah barokah Fid dini wa dunya wal akhirah Ya Bagi kita semuanya Para sahabat subscriber Semuanya Yang setia Mengkaji Kajian Di dalam kaji Ngaji rahasia Mutiara kehidupan ini Terima kasih Sudah menyima Dengan kerendahan hati Tetap berpikir Positif Ya Subhanakallahumma Wamihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!